Halo, selamat pagi, anak-anak. Selamat datang kembali ke pelajaran Bahasa Inggris kita. Hari ini adalah hari 19 Ogos tahun 2021. Topik kita hari ini adalah Pets. Oke, anak-anak. Ini adalah buku kita hari ini. Oke, kamu siap? And let's turn to page 20. Types of Pets. Cat. Cat. Dog. Dog. Bird. Bird. Fish. Fish. Rabbit. Rabbit. And hamster. Hamster. A dog barks. Barks. A dog barks. Woof. Woof. A dog barks. Woof. Woof. For now, teacher, a cat meows. Meows. A cat meows. A cat meows. A bird chirps. A bird chirps. A bird chirps. A frog croaks. A frog croaks. Croaks. A frog 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 croaks. A cat eat fish Kucing makan ikan A dog eats bones A dog eats bones Anjing makan tulang A rabbit eats carrots A rabbit eats carrots Arnab makan lobak Does a bird eat worms? Adakah burung makan cacing atau ulat? Yes, it does I have a pet cat I have a pet cat I have a pet rabbit I have a pet rabbit What pet do you have? I have a pet fish I have a pet fish Okay children, let's revise Color the boxes that have the correct words To complete the sentences Okay A bird eats What is the bird eats? Wands or bones? Cacing atau tulang Let's color one words Yeah A bird eats Wands Then color the box Good children Jangan lupa tulis hari bulan Di setiap lembaran kerja ini Okay All right ini adalah Aktiviti untuk hari ini Selain yang dua Sudah diceterangkan Di video yang pertama kan Which pet belongs to each child? Write his or her name Below the correct pets Okay Tuliskan nama Murid-murid yang ada di sana Dengan haiwan peliharaan dorang Masing-masing My pet eats bones Adam cakap Dia punya haiwan peliharaan Makan tulang Fiona pula cakap My pet eats worms Dia cakap Haiwan dia makan Ulat Donna cakap pula My pet eats carrots Dan Eric pula cakap My pet eats fish So adik-adik kena tulis Nama dorang di Tempat Yang disediakan di bawah tu Dengan haiwan peliharaan Masing-masing Dan ini pula Arrange the letters To form the correct words Write the words In the blanks Okay Ini pula Adik-adik kena Susun Uruf-uruf Menjadi perkataan yang Betul Contohnya ini Si etiket Alright children That's all for today Don't forget to do your task Thank you for watching See you next lesson And goodbye Bye 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 Terima kasih.